Pada tanggal 10 Oktober kemarin BPJS Ketengah Kerjaan Sudah Ditransfer ke rekening Masing-masing calon penerima Bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama gue Iis Wardana Di video kali ini Gue akan ngasih informasi tentang Bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan Untuk tahap yang kelima sudah cair ya guys Simak video ini sampai selesai ya Kementerian Ketengah Kerjaan Telah mengumumkan Pencairan dana Bantuan langsung tunai Atau bantuan subsidi upah Tahap 5 ini secara resmi Melalui akun Instagram Pada hari Jumat 9 Oktober 2020 Sama seperti tahap-tahap sebelumnya Calon penerima Bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan ini Adalah pekerja dengan gaji Di bawah 5 juta rupiah Yang terdaftar Aktif di BPJS Ketengah Kerjaan Ibu Ida Pojia menjanjikan data dan nomor rekening yang sudah terpalirisasi oleh BPJS Ketengah Kerjaan atau BPJS Sostek ini akan dicairkan sebelum bulan November 2020 Sesuai fungsi kami menyampaikan data yang sudah dipalirisasi BPJS Ketengah Kerjaan Insya Allah kami akan berupaya tahap 5 sebelum bulan November Itu pernyataan dari Menteri Ketengah Kerjaan Ibu Ida Pojia Nah Alhamdulillah Pada tanggal 10 Oktober kemarin BPJS Ketengah Kerjaan sudah Ditransfer ke rekening masing-masing Calon penerima Bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan Untuk tahap 5 ini ya Saya ucapkan selamat Bagi yang sudah menerimanya Akan tetapi ada penerima Dengan 5 jenis rekening Yang sudah dipastikan Tidak akan menerima Bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan Apa saja ya Berdasarkan unggahan akun Instagram Kementerian Ketengah Kerjaan Yang tidak akan mendapatkan bantuan langsung tunai BPJS Ketengah Kerjaan adalah 1. Rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan atau nomor NIC 2. Rekening yang sudah tidak aktif 3. Rekening pasif Terus yang keempat Terus yang keempat Rekening yang tidak terdaftar Yang terakhir nomor 5 Rekening telah dibekukan oleh bank Apakah Anda termasuk Nah itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Di video ini Semoga bermanfaat Tapi sebelum saya pamit Jangan lupa kalian untuk like Like, comment, dan subscribe Aktifkan lonceng pemberitahuan Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!